Viral, lelaki ini ditolak mentah-mentah saat lamar perempuan di McDonald's. Lamaran pernikahan seorang lelaki yang gagal di McDonald's di Afrika Selatan menjadi viral di media sosial. Dia ditolak secara brutal di tengah restoran oleh seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya, yang tampak terkejut dengan pertanyaannya. Dia berbagi ekspresi kaget dengan karyawan di belakang konter sementara. Sesama pelanggan dapat terdengar mencoba untuk mempengaruhi keputusannya untuk mengatakan ya sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya pada lelaki yang berlutut. Saat rekaman yang memalukan itu berlanjut, dial muncul untuk bertukar kata-kata panas dengan lelaki yang ditolak cintanya, lalu keluar sambil dikelilingi oleh paduan suara ejekan. Klip yang telah ditonton 3,7 juta kali di Twitter juga memperlihatkan lelaki yang berdiri dan mengklaim pesanan McDonald's sebelum meninggalkan restoran yang ramai. Menyaksikan situasi yang menyedihkan hari ini, tulis tweet itu. Orang-orang yang membalas klip viral dengan cepat melontarkan lelucon, dia sedih, make no. Satu orang menyindir, sementara yang lain menilai pilihan lokasi lelaki itu. Melamar di depan umum tampaknya sangat manipulatif bagi saya, karena jika dia menolak Anda, dia adalah penjahat meskipun Anda menempatkannya di tempat, tulis seorang kritikus. Sementara itu, skeptis bermata elang dengan cepat melihat cincin kawin sudah ada di jari lelaki itu, mempertanyakan apakah tampilan kasih sayang publik itu nyata atau hanya aksi untuk media sosial. Mengapa lelaki ini sudah memakai cincin kawin? Tanya salah satu penonton. Tunggu, apakah lelaki ini mencoba untuk mengambil istri kedua? Aku melihat sebuah cincin, komentar yang lain. Rekaman kemalangan lelaki itu mengumpulkan 182 ribu suka tambahan di TikTok, di mana banyak pengguna menyukainya. Saya ingin melihat apa yang terjadi dari sudut pandang kasir, yang tercanda seorang pengguna. Terima kasih.